Assalamualaikum, kami dari Fakultas Kedokteran Unjani akan memaparkan video tentang tumbuhan antioksidan di lingkungan rumah dalam rangka pengabdian masyarakat Departemen Biokimia Biomolekuler Fakultas Kedokteran Unjani. Sebagian besar penyakit diawali oleh adanya reaksi oksidasi yang berlebihan di dalam tubuh. Adanya pembentukan radikal bebas terjadi melalui proses metabolisme sel normal, peradangan, kekurangan gizi, dan akibat respon terhadap pengaruh dari luar tubuh seperti polusi lingkungan, ultraviolet, dan asap rokok. Antioksidan menghambat reaksi oksidasi dan mencegah kerusakan sel dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Konsumsi antioksidan dalam jumlah yang memadai dapat meningkatkan status imunologi dan menghambat timbulnya penyakit degeneratif akibat penuaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu bersentuhan dengan tumbuhan yang merupakan sumber antioksidan alami yang mudah serta murah. Kira-kira apa saja ya tumbuhannya? Yuk, mari kita lihat! Yang pertama, tumbuhan berwarna merah. Mengandung antioksidan, antosianin, polifenol, betalain, flavonoid, likopen, dan antosianin yang bermanfaat sebagai anti-inflammasi, anti-mikroba, anti-virus, anti-hiperkolesterolemia, anti-diabetes, anti-kanker, penurunan tekanan darah, dan sebagai penawar racun. Kubis merah memiliki kandungan nutrisi, energi, 24 kalori, protein, 1,4 gram, karbohidrat, 5,3 gram, lemak, 0,2 gram, kalsium, 46 miligram. Memiliki kandungan antioksidan, yaitu antosianin, yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh sebagai anti-hipertensi dan anti-inflammasi. Kubis merah memiliki hasiat, yaitu anti-inflammasi, obat penyakit beri-beri, mengurangi risiko darah tinggi, struk, dan jantung. Raspberry memiliki kandungan nutrisi, kalori, 64 kalori, karbohidrat, 14,7 gram, lemak, 0,8 gram, serat, 8 gram, protein, 1,5 gram. Memiliki kandungan antioksidan, yaitu antosianin, memiliki fungsi anti-diabetes, anti-hipertensi, anti-inflammasi, dan anti-mikroba. Raspberry memiliki hasiat sebagai pengobatan gangguan pencernaan dan pengendalian tekanan darah dan kadar gula darah. Buah naga merah memiliki kandungan nutrisi, yaitu protein, lemak, karoten, kalsium, fosfor, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, tiamin, riboflavin, dan niacin. Memiliki kandungan antioksidan, yaitu polifenol, beta-lain, yaitu beta-sianin dan beta-santin, senyawa fenolik, TSP, TAA, ORAC, dan DPPH. Buah naga merah memiliki hasiat, anti-mikroba, anti-hiperkolesterolemia, anti-diabetes, pengurangan risiko kardiofaskular, menjaga kesehatan kulit, cegah pembentukan radikal bebas, penurunan tekanan darah, dan peningkatan sistem imun. Jahe merah memiliki kandungan nutrisi, yaitu minyak arsiri yang menimbulkan aroma, oleoresin yang menyebabkan rasa pedas, alfapinena, kamvena, dan karyofilena. Memiliki kandungan antioksidan, yaitu senyawa fenolik, dan flavonoid. Jahe merah memiliki hasiat, melegakan perut, meredakan batuk, obat rematik, penawar racun, laksatif dan antasida, anti-inflamasi, antioksidan, serta melengkapi nutrisi tubuh. Buah delima Buah delima Ini adalah risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, serta menurunkan risiko kanker. Strawberry memiliki kandungan gizi, 72% asam lemak tidak jenuh, mikronutrien esensial sebesar 20-25 mikrogram per 100 gram, vitamin C, mineral, protein, dan karbohidrat. Memiliki kandungan antioksidan, yaitu flavonoid, fenol, anthocyanin, dan vitamin C. Strawberry memiliki hasiat, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah kanker, mencegah tekanan darah tinggi, mengurangi risiko serangan jantung, mencegah risiko struk, dan mengontrol gula darah. Bawang merah Memiliki kandungan gizi, yaitu karbohidrat, gula, protein, lemak total, vitamin C, dan vitamin B1. Memiliki kandungan antioksidan, yaitu minyak atsiri, saponin, dan flavonoid. Bawang merah memiliki hasiat untuk mengatasi pusing, batuk, disentri, sembelit, insomnia, masuk angin, dan kencing manis. Selanjutnya, kita ke tumbuhan berwarna ungu. Tumbuhan berwarna ungu mengandung anthocyanin, yaitu flavonoid, sebagai kesehatan mata, lambung, anti-inflammasi, serta hambat sel kanker. Tanaman pertama yang berwarna ungu, yaitu adalah ubi ungu. Memiliki kandungan gizi, yaitu lemak, karbohidrat, protein, kalori, karoten, anthocyanin, kandungan gizi, air, serat kasar, dan kadar gula. Ubi ungu memiliki hasiat yaitu sebagai anti-kanker, anti-bakteri, perlindungan kerusakan hati, penyakit jantung, dan struk. Selanjutnya adalah kulit manggis. Kulit manggis memiliki komposisi yaitu air, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, santon kulit buah, santon daging buah, serta energi. Kulit manggis memiliki hasiat yaitu sebagai anti-proliferatif, anti-inflamasi, anti-mikroba, anti-diabetes, dan anti-jamur. Terong memiliki hasiat yaitu melindungi dari penyakit jantung, menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah gangguan hati, serta mengurangi dahak dan batuk. Yang terakhir dari tumbuhan berwarna ungu adalah anggur. Anggur memiliki kandungan gizi yaitu vitamin C, vitamin B1, vitamin B6, vitamin K, mineral, dan flavonoid. Anggur memiliki hasiat yaitu mengurangi risiko struk, menghambat pertumbuhan sel kanker, serta anti-mikroba. Setelah tumbuhan serba ungu, sekarang kita berpindah ke tumbuhan serba kuning, yaitu ada pisang, nanas, paprika kuning, lemon, serta mangga. Yang pertama yaitu buah pisang. Pisang memiliki hasiat sebagai melancarkan metabolisme, meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan aliran oksigen ke otak, menurunkan berat badan, menyehatkan tulang, serta sebagai mood food. Kandungan nutrisi pada pisang yaitu kalium, magnesium, besi, fosfor, kalsium, vitamin B, vitamin B6, dan vitamin C, flavonoid, tanin, polifenol, serta triterpenoid. Setelah pisang, terdapat nanas. Nanas memiliki hasiat yaitu anti-radang, peluruh kencing, membersihkan sel kulit yang mati, mengganggu pertumbuhan sel kanker, menghambat penggumpalan trombosit, serta mempunyai aktivitas fibrinolitik. Nanas memiliki kandungan nutrisi yaitu vitamin C, bromelin, asam citrit, karbohidrat, lemak, kalsium, klorin, potasium, fosforus, serta sodium. Paprika kuning memiliki hasiat biosintesis kolagen, menjaga kesehatan kulit, menurunkan kadar kolesterol, dan meningkatkan HDL, antibakterial, serta anagesi. Paprika memiliki kandungan nutrisi yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin C, beta-carotene, serta flavonoid. Selanjutnya adalah lemon. Lemon memiliki kandungan nutrisi yaitu karbohidrat, asam citrat, potasium, folat, kalsium, thiamin, niacin, vitamin B6, fosfor, magnesium, tembaga, riboflavin, asam pantotenat, serta senyawa fotokimia. Lemon memiliki hasiat yaitu sebagai obat batuk, sembelit, vertigo, ketombe, demam, serta head yang tidak teratur. Lalu manga memiliki kandungan nutrisi yaitu mengandung mineral seperti besi, tembaga, kalium, dan beberapa mineral seperti selenium, mangan, fosfor, seng, dan kalsium. Karbohidrat, vitamin A, vitamin C, dan vitamin B, lutein, asam galat, asam anakardat, dan kriptozantin, serta serat. Mengga memiliki hasiat yaitu melancarkan sistem pencernaan, menjaga kesehatan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kanker, dan mencegah hipertensi. Secara keseluruhan, buah berwarna kuning yaitu mengandung antioksidan yang bermanfaat sebagai meningkatkan daya tahan tubuh, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan kulit, serta melancarkan sistem pencernaan. Pengelompokan warna terakhir yaitu adalah warna hijau. Yang pertama dari pengelompokan warna hijau adalah buah alpukat. Alpukat memiliki kandungan gizi yaitu air, lemak, protein, serat, ash, gula, glukosa, fructosa, sukrosa, vitamin, vitamin C, serta vitamin B1. Alpukat memiliki kandungan gizi yaitu vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, asam folat, biotin, mineral, kalium, hosfor, kalsium, magnesium, sodium, zat besi, dan zinc. Memiliki hasiat yaitu serat sebagai pengendali gula darah, menjaga asma, perlindungan terhadap gangguan mata di masa tua, serta mengurangi kadar lemak darah. Anggur hijau memiliki kandungan gizi yaitu kalori 69 kal, total lemak 0 gram, kolesterol 0 miligram, sodium 2 miligram, total karbohidrat 18 gram, protein 1 gram, vitamin A 1%, kalsium 1%, vitamin C 18%, dan besi 2%. Anggur hijau memiliki kandungan antioksidan yaitu flavonoid, saponin, polifenol, dan karetinoid. Bayang memiliki kandungan gizi yaitu air, lemak, protein, serat, ash, karbohidrat, kalsium, fosforous, besi, sodium, vitamin A, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin C, dan kalori. Memiliki khasiat yaitu menjaga pencernaan, menjaga kesehatan tulang, menyehatkan mata, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker, anti-inflamasi, penurunan demam, anti-diabetes, dan menurunkan kolesterol. Selanjutnya adalah brokoli. Brokoli memiliki kandungan gizi yaitu energi, karbohidrat, protein, total lemak, kolesterol, liat serat, thiamin, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, sodium, kalium, kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, selenium, zinc, karoten, kriptosantin, dan lutein zeasantin. Brokoli memiliki khasiat yaitu rendah kalori, anti-kanker, anti-oksidan alami yang kuat, vitamin A untuk kesehatan mata. Cabai hijau memiliki khasiat yaitu menggantikan fungsi minyak gosok untuk mengurangi pegal-pegal, rematik, sesak nafas, juga gatal-gatal. Lalu cukup baik untuk mengobati sakit perut, mulas, bisul, dan juga iritasi kulit. Selain itu juga dapat menyembuhkan rendang tenggorokan akibat udara dingin, serta merangsang nafsu makan. Lalu selanjutnya adalah jambu biji. Jambu biji memiliki khasiat yaitu memperlancar pencernaan, menurunkan kolesterol, anti-oksidan, menghilangkan rasa lelah dan lesu, membantu penyembuhan demam berdarah, serta membantu penyembuhan sariawan. Kangkung memiliki khasiat yaitu melancarkan BAB dan mengobati wasir, antibakteri, mengobati demam dan radang, mengobati sulit tidur, sakit kepala, stres, kelelahan, dan keputihan, lalu terbukti efektif dalam mengobati diabetes, serta mengobati keracunan opium, arsenik, dan air yang tercemar. Selanjutnya adalah sawi hijau. Sawi hijau memiliki khasiat yaitu menyembuhkan sakit kepala, memperbaiki fungsi ginjal, melancarkan pencernaan, pembersih darah, peredah rasa gatal tenggorokan pada penderita batuk, mencegah kanker, serta memiliki aktivitas antimikroba. Mentimun. Mentimun memiliki khasiat yaitu antibakteri, antidiabetik, antijamur, peredama, penurun gula darah, penurun lemak darah, pelindung organ hati, serta aktivitas penyembuhan luka. Selanjutnya adalah pare. Pare memiliki khasiat yaitu terdapatnya beta-karoten pada pare akan sangat bagus untuk membas misal kanker, menghambat serangan jantung, dan mengatasi infeksi karena virus, juga menjegah naiknya kadar gula darah. Lalu teh hijau. Teh hijau memiliki khasiat yaitu menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung, mengurangi risiko kanker, menurunkan berat badan, meningkatkan kemampuan belajar, menurunkan kadar gula darah, menjegah pengeroposan gigi, membunuh bakteri dan virus, serta menjegah hipertensi. Kacang panjang. Kacang panjang memiliki khasiat yaitu memelihara kesehatan kulit dan gigi, serta membantu aktivitas hormon, mengendalikan kadar gula darah, mengatasi hipertensi, meningkatkan fungsi organ pencernaan, mengurangi risiko terserang penyakit kanker, serta membantu mengatasi sembelit. Kesimpulannya, tumbuhan hijau mengandung antioksidan yaitu asam askorbat, karotenoid, kandungan fenolik, mengandung vitamin E, vitamin A, dan vitamin C, yang bermanfaat pada serat sebagai pengendali gula darah, menjaga kesehatan tulang, anti-inflamasi, menyehatkan mata, menghilangkan rasa lelah dan lesu, memperbaiki fungsi ginjal, serta menjegah pengeroposan gigi. Cukup sekian dari kami, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menyaksikan.